Hai siap ibu Asya Allah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini gemeter-gemeter banyak ini bu habis di lingkungin orang cantik semuanya Jalan penghuni syurga bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Allahi alladhi khalakal mawta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah ashadu anna sayidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma fasollih wa salim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du kala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'alli waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim sadakallahu al-azib adratil mukarramin wal mukarramas para bapak dan ibu jamaah majlis haul yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar bapak engkong haji yakub kita doakan bu ya biar beliau panjang umur sehat wal afiyah kemudian juga yang sama-sama kita muliakan kita hormati guru kita al-mukarramah sajah hajjah umi zuhriyah dan suami kita doakan juga biar beliau Allah kasih panjang umur amin Allah kasih keberkahan amin terus bisa menebar manfaat buat kita semua amin yang juga sama-sama kita hormati para ustazah yang cukup banyak ya al-mukarramah sajah hajjah masyuri maizuri tulisnya begini ibu ya kemudian ibu sajah hajjah nurjanah juwanah ya juwanah johanah nah ini nulis ini ibu ini yang lain ya kemudian juga ustazah hajjah suhani bener ya ustazah nurlaylah ustazah siti windiani windayani ustazah hajjah nani ustazah hajjah roshidah ustazah masyuroh 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 tubuh tubuh baca bubucu 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 tulisannya masyuroh nah masyuroh ya masya Allah mohon maaf bu ya ya sajah muliani dan ibu marwiyah serta pengurus dan tim marawis MTGI MTGKI az-zahra masya Allah bu kita doakan ibu sekalian ya para ustazah kita biar Allah kasih panjang umur sehat wal afiat saya taruh bu kacamatanya nama juga udah umur bu ya sama kata ibu ya para ibu sekalian alhamdulillah sebelum saya panjang lebar bu saya mau kasih hadiah buat guru kita al-mukarramah saja haja umi zuhriyah ya saya udah janji bu sini bang alhamdulillah bu mohon doanya ini buku saya yang kedua baru terbit kemarin di bulan Juli mudah-mudahan ada manfaatnya ini nah kalau dipegang sama umi jadinya ntar berkah amin banyak mi mohon doanya mi dibacain fatehah mudah-mudahan biar manfaat berkah jadi kalau pengen bahagia dunia dan akhirat baca buku ini nah silahkan dibacain fatehah ibu sekalian pastinya adalah satu kebaikan kebenahan kita ingin pentingnya bahagia dunia dan bagaimana doa kita rabbana artina hidunnya wakil al-kilati wakil al-raban masih ingat bulanan kemarin yang tegik-tegik balance of life dalam hidup kita pengen bahagia balance untuk dunia dan akhirat tidak ada hanya untuk dunia saja tidak ada untuk akhirat saja tapi dunia dan akhirat harus seling seirah mau berjalan kita lakukan surat al-fatihah tentunya buat berita yang sudah menulis luar biasa umi pengen menulis bisa terlalu jadi menulis bisa doakan umi juga benar-benar bisa beliau pasti adalah seorang ustaz seorang memberikan motivasi yang buat kita ilmunya manfaat mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang dia tulis setelah dalam tulisan yang luar biasa dapat menjadi inspirasi buat kita akan menjadi pegangan buat kita siapapun yang insyaallah akan ingin minta tinggal dihubungi para pengurus MTBK insyaallah kita bacakan surat al-fatihah pastinya mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapatkan dan masih terus dalam keadaan syarat dan jaga oleh Allah buat kita untuk kita bersama amin insyaallah dan apa yang dikaranya tertular apa yang dilakukan menjadikan kemanfaatan untuk keluarga beliau pastinya buat keluarga beliau buat seluruh masyarakat umat yang insyaallah akan mendapatkan perkahahan baiknya kita bacakan surat berapa banyak orang yang bacakan insyaallah menjadikan satu keuntungan seperti yang terima kasih insyaallah al-hadir al-niyak wa'ala kel-niyak insyaallah wa'ala khadrat al-nabi kiram al-fatiha a'udhu bin-nabi min-ashayyotan r-radim bismillah r-rahman r-rahim al-hamdulillahi r-b-l-anam r-rahman r-rahim maliki yawm r-anam Sama-sama Terima kasih doanya Terima kasih doanya Mudah-mudahan Itu menjadi pegangan Yang manfaat buat kita semua Para ibu sekalian Hari ini Kita sama-sama Duduk Mengiringi doa Haul Ibunda Hajah Alimah Yang ketiga Insyaallah Kita yakin Dan kita menjadi saksi Bersama Bahwa Al-Marhumah Min Ahlil Khair Al-Marhumah Min Ahlil Jannah Al-Marhumah Ditempatkan dalam syurganya Allah SWT Para ibu sekalian Setiap kali Kita Memperingati Haul Pelajaran yang Paling mahal Buat kita Yaitu Kita diberikan Nasihat Oleh Al-Marhumah Apa nasihatnya Kalau hari ini Al-Marhumah Al-Marhumah Sudah tiga tahun Pulang kampung Kita Pasti Pasti Nyusul 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 gak bu Nyusul Coba yang pengen Nyusul Juktan Nah Gak ada yang mau Bu ya Kenapa ibu sekalian Gak pengen Nyusul Pasti Jawabannya Belum Siap Pasti Bu ya Kenapa Belum siap Karena Amal Soalnya Masih sedikit Kenapa Belum siap Karena Dosanya Terlalu Banyak Aku Bu ya Oleh karena itu Ibu sekalian Ya Jadi hari ini Ibu sekalian Al-Marhumah Memberikan Nasehat Nasehatnya Hari ini Lu Doain Besok Kapan-kapan Lu didoakan Betul gak bu Hari ini Kita masih Duduk bersama Masih bisa Makan bersama Besok Kita udah Melunjur Ngalor Ngidul Bu ya Itu namanya Mati Tidak ada orang Yang tidak mati Semuanya Pasti Mati Tinggal Nunggu Antrian Kapan Giliran Kita Pengen Nyama Allahumma Tawwil Umur Selalu Begitu Bu ya Pengen Doanya Ya Allah Kasih Saya Umur Yang Panjang Emang 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 mau Bu Kasih Umur Panjang Orang Kalau udah Tua Gak Enak Bu ya Kaki Udah Pada Sakit Udah Pada Belonjor Asam Asam Urat Kolesterol Jengkol Pada Pindah Kedengkul Ya Para ibu Sekalian Oleh karena itu Nasihat yang Pertama Setiap Orang Pasti Mati Tidak ada Yang tidak Mati Makanya Kata Allah Kullu Napsin Za'ikotul Maut Setiap Yang Berjiwa Pasti Mati Dalam Ayat Lain Walikul Umatin Ajal Setiap Umat Pasti Punya Batas Waktu Kita Tidak Tau Batas Waktu Kita Kapan Di Dunia Ya Tugas Kita Adalah Nyiapin Nyiapin Bekal Untuk Kita Pulang Kampung Ibu Tembang Pindah Dari rumah Ibu Kesini Bawa bekal Enggak Tembang Kesini Bawa bekal Ya Buya Bekalnya Apa Naik Kendaraan Pakai Ongkos Buya Apalagi Ibu Sekalian Ketika Pindah Lebih Jauh Ke Singapur Bawa bekal Enggak Sudah Pasti Buya Di Singapur Ibu Sekalian Tanya Umi Zuhriah Kita Tebang Buang Ludah Doang Bu Di Pinggir Kaca Mobil Ditangkep Ya Tebang Buang Ludah Di Kampung Kita Plastik Sampah Dibungkus Pakai Plastik Dilemparin Bu Banyak Itu Ditangkep Di Penjara Ya Jadi Kalau Di Kampung Kita Ibu Sekalian Orang Islam Banyak Tapi Ajaran Islamnya Yang Sedikit 2018 Bu Saya Diundang Cerama Ke Hongkong Ya Di Hongkong Itu Bu Masya Allah Bu Orang Indonesia 150 Ribu Perempuan Semua Perempuan Semua Bu Laki Lakinya Paling Atu Dua Masya Allah Bu Maka Maka Nggak Heran Umi Nanti Kalau Hongkong Ya Perempuan Amah Perempuan Kawin Perempuan Amah Perempuan Demen Ya Karena Perempuan Semua Ibu Sekalian Lah Di Hongkong Ibu Ajaran Islamnya Diterapkan Muslimnya Yang Nggak Ada Ya Nggak Boleh Nyeberang Jalan Kecuali Di Tempatnya Nggak Nggak Boleh Mobil Berhenti Kecuali Di Mana Di Haltanya Nggak Boleh Buang Sampah Sembarangan Harus Antri Sabar Setiap Sesuatu Kereta Mobil On Time Itulah Yang Diajarkan Dalam Agama Islam Di Kampung Kita Islamnya Banyak Muslimnya Banyak Tapi Islamnya Yang Tidak Dijalani Oleh Orang Islam Sudah Mudahan Ibu Sekalian Yang Tergabung Dalam Majlis Ta'lim Guru Kita Al-Mukarramah Sajah Jauh Zuhriyah Ilmunya Semakin Bermanfaat Apa Yang Diajarkan Allah Dan Rasulnya Kita Terapkan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Amin Ya Rabbal Malang Nah Ini Ibu Sekalian Jadi Mati Itu Sesuatu Yang Pasti Datang Tugas Kita Adalah Nyiapin Kedatangan Kematian Itu Mudah Mudahan Siap Kapan Aja Datang Insya Allah Siap Insya Allah Para Ibu Sekalian Kenapa Ibu Sekalian Anak Mantu Al-Marhumah Ngadain Haul Dalam Dalam Rangka Berbakti Sama Orang Tua Ayatnya Jelas Bu Wa Budullah Walatushriku Bihi Syai'ah Wabil Walidaini Ihsan Tuh Bu Ini Perintah Berbuat Baik Sama Orang Tua Kata Allah Sembahlah Kamu Allah Beribadahlah Kamu Kepada Allah Jangan Engkau Sekutukan Dengan Apapun Tuh Perintah Pertama Perintah Menyembah Allah Ibu Allah Derekin Allah Sandingkan Allah Uruk Dengan Perintah Berbuat Baik Sama Orang Tua Artinya Apa Ibu Sekalian Kalau Ada Anak Ibadah Ibadah Rajin Kepada Allah Hadir Majlis Ta'lim Rajin Puasa Sunnah Rajin Berinfak Rajin Tetapi Tidak Akur Sama Orang Tuanya Tidak Dibenarkan Tuh Bu Banyak Gak Bu Ada Anak Pelitnya Bol Kuning Buntut Gasir Kenal Orang Sini Saking Pelitnya Ampe Dijulikin Apa Bol Kuning Buntut Kata Emahnya Gini Dateng Ke rumah Anaknya Nyak Hei No Gue Kagak Punya Duit Mau beli Beras Gue Minjem Apa Sini Seratus Rebu Tuh Kata Nyak Kata Anaknya Apa Nyak Saya Kasih Nih Minjem 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 Nyak Minjem Gitu Bu Itu kan Anak Kebangetan Emangnya Lo Waktu Lagi Nete Menyalo Minjem Menyalo Gitu Bu Ya Ibu Saya yakin Nggak 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 Pernah Ada Istilah Minjem Air Asi Nggak Ada Buat Anak Ikhlas Nih Bisa Tanya Coba Kalau Ibu Lagi Nete Ini Lagi Ngasih Enakkan Kasih Air Asi Langsung Apa Kasih Susu Formula Nah Coba Lagi Ngantuk Banget Tidur Ya Lah Kalau Nyesuh Kan Harus Bikin Susu Bu Ya Coba Matanya Ngantuk Ibunya Lelah Anaknya Haus Lapar Dikasih Nggak Pernah Minjem Ya Ini Nasihat Dari Allah Subhanahu Wata'al Jadi Orang Nggak Bisa Ibu Sekalian Dia Hanya Beribadah Kepada Allah Sempurna Salat Lima Waktunya Sempurna Ibadah Hajinya Udah Ibadah Umrah Udah Tami Amah Orang Tua Enggak Aku Na'uzo Billah Tuh Pelajaran Pertama Dari Ayat Ini Pelajaran Yang Kedua Ibu Sekalian Kata Allah Jadi Berbuat Baiklah Kamu Kepada Kedua Orang Tua Kamu Ihsan Disini Ibu Yang Pertama Artinya Baik Kalau Kita Berlaku Baik Sama Orang Tua Itu Namanya Kita Melakukan Yang Baik Baik Enggak Ada Sampai Sampai Bu Umpamanya Ibu Ya Orang Tua Kita Tidak Seakidah Dengan Kita Orang Tua Kita Bukan Beragama Muslim Islam Tapi Allah Tetap Nyuruh Berlaku Baik Sama Orang Tua Itu Kenapa Ibu Sekalian Dari Rahimnya Kamu Keluar Dari Air Susunya Kamu Bisa Hidup Maka Dia Tidak Akan Bisa Dibohongi Kalau Di Orang Tua Kita Makanya Kata Allah Berbuat Baik Sama Orang Tua Itu Pekerjaan Baik Kenapa Ibu Sekalian Yang Baik Baik Kita Tinggal Makna Yang Kedua Ibu Sekalian Ihsan Itu Artinya Berpahala Orang Yang Beribadah Pahala Enggak Ibu Sholat Pahala Enggak Ibu Puasa Pahala Enggak Ibu Sedekah Pahala Enggak Ibu Jariah Pahala Enggak Pahala Merawat Atau Menyayangi Menghormati Orang Tua Itu Pekerjaan Yang Berpahala Enggak Ada Sia Sia Bahkan Ibu Sekalian Ya Membuat Orang Tua Tersenyum Itu Pahalanya Lebih Besar Daripada Ibu Pergi Berjihad Ya Dulu Ada Sahabat Datang Ke Nabi Ya Rasulullah Saya Mau Pengen Ikut Jihad Bersama Kamu Tetapi Saya Ninggalin Ibu Saya Ibu Saya Nangis Nangis Karena Kurang Ikhlas Bu Ngeliat Anaknya Pergi Apa Berjihad Ya Orang Tua Kan Gitu Bu Ya Kata Nabi Apa Irji Kembali Kamu Kesona Ke Orang Tua Kamu Bikin Ibu Kamu Tersenyum Bikin Ibu Kamu Bahagia Sama Seperti Kamu Bikin Orang Tua Kamu Menangis Tuh Begitu Masih Lebih Tinggi Berbakti Sama Orang Tua Dibanding Sama Orang Pergi Apa Berjihad Begitu Penting Orang Melakukan Ehsan Kepada Orang Tuanya Maka Ibu Sekalian Yang Masih Punya Orang Tua Mumpung Masih Hidup Dan Kita Masih Ada Kesempatan Berbakti Sebanyak Banyaknya Nanti Kalau Sudah Mati Bu Ya Baru Sudah Nyesel Bu Ya Masih Ada Sayangi Dia Masih Ada Hormati Dia Masih Ada Bikin Dia Bahagia Insya Allah Bu Ya Makna Yang Ketiga Ihsan Apa Bu Orang Yang Berbuat Baik Sama Orang Tua Akan Lebih Cepat Bu Doanya Dikabul Allah Tuh Bu Makanya Allah Bilang Apa Wabil Walidaini Ihsan Yang Pertama Itu Pekerjaan Baik Yang Kedua Berbakti Itu Berpahala Dan Yang Ketiga Lebih Cepat Kita Dikabul Allah Doa Kita Ya Bu Ya Makanya Tidak Heran Bu Sekalian Kenapa Nabi Bilang Bahwa Doa Orang Tua Doa Ul Walid Doa Kedua Orang Tua Doa Yang Tidak Ditolak Allah Karena Dia Adalah Perintah Wabil Walidain Ihsan Jadi Ibu Ya Bu Kalau Masih Ada Orang Tua Datang Doain Saya Doain Saya Pasti Orang Tua Kalau Ada Anak Minta Doa Udah Pasti Apa Bu Didoain Itu Ibu Sekalian Doa Yang Tidak Allah Tolak Nah Hari Ini Ibu Sekalian Ya Luarga Besar Ayah Anda Ya Memperingati Haul Ibunda Hajjah Alimah Ini Dalam Rangka Birrul Walidaini Berbuat Baik Kepada Orang Tua Jadi Ibu Sekalian Berbuat Baik Sama Orang Tua Tidak Mesti Ketika Dia Hidup Saja Ketika Orang Tua Kita Sudah Berada Di Alam Kubur Pun Kita Dianjurkan Untuk Melakukan Apa Bu Berbuat Baik Sama Kada Orang Tua Makanya Kata Allah Tidak Ada Orang Yang Berbuat Baik Sama Orang Tuanya Doanya Enggak Ditolak Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Ibu Sekalian Dalam Satu Riwayat Kenapa Nabi Ketika Ditanya Siapa Yang Harus Saya Hormati Ya Rasulullah Jawabannya Apa Bu Ibumu Siapa Lagi Rasulullah Ibumu Siapa Lagi Ibumu Ini Tandanya Ini tandanya Ibu Sekalian Doa Seorang Ibu Tiga Kali Lipat Lebih Cepat Dikobol Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Jangan Sampai Adalah Ada istilah Minjem Tuh Bu Tadi Bu Ya Ingat Minjem Ya Besok Ditagi Lagi Yang Utang 100 Rebun Akhirnya Begitu Ya Masya Allah Itu Anak Ya Boroboro Dia mau Ngasih Bu Ya Malah Emaknya Jadi Ihsan Ini Ibu Sekalian Menyebabkan Doa Doa Kita Cepat Dikobol Oleh Allah Kalau Pengen Doa Kita Hajat Kita Keinginan Kita Biar Lancar Kuncinya Ada Di Orang Tua Ya Bu Ya Maka Kata Nabi Huma Jannatuk Wah Huma Naruh Orang Tua Itu Bisa Jadi Surga Buat Kamu Orang Tua Itu Bisa Jadi Neraka Buat Kamu Tergantung Kita Memperlakukan Kedua Orang Tua Kita Bu Ya Surga Dan Neraka Bisa Surga Dunia Bisa Juga Neraka Dunia Makanya Bu Kata Ihsan Itu Ada Dalam Doa Kita Doa Yang Tadi Bacangan Umi Ya Bu Rebana Atina Fidun Ya Hasanah Nah Itu Hasanah Ihsan Bu Jadi Jadi Orang Yang Bisa Mendapatkan Kebahagiaan Dunia Salah Satunya Adalah Orang Yang Berbuat Ihsan Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tuanya Tuh Jadi Jadi Kalau Kita Pengen Bahagia Dunia Kuncinya Ihsan Berbuat Baik Sama Kedua Orang Kalau Kita Pengen Bahagia Di Akhirat Juga Ihsan Karena Orang tua Itulah Yang Menyebabkan Membuka Pintu Surga Buat Kita Orang tua Yang Bisa Menutup Pintu Neraka Buat Kita Maka Kata Allah Wabil Walidain Ihsan Bu Ya Tuh Nasehat Yang Kedua Nasehat Yang Ketiga Ibu Sekalian Almarhumah Sudah Tiga Tahun Setiap Orang Yang Mati Pasti Mengalami Sakaratil Mah Bu Ya Pasti Itu Maka Saking Sakitnya Bu Dalam Satu Riwayat Disebutkan Apa Bu Nih Sakaratil Maut Sakitnya Bu Ini Ada Perut Ditusuk Pakai Duri Sakit Nggak Bu Sakit Udah Ditusuk Sakit Bu Jangan Kan Nusuk Pakai Apa Duri Durinya Berduri Dimasukin Kedalam Perut Kita Kemudian Udah Masuk Dicabut Itu Durinya Itu Sekaratil Maut Begitu Dahsyatnya Orang Ketika Ketemu Dengan Sakaratil Maut Makanya Ada Satu Doa Diajarkan Oleh Ulama Kitab Bu Ya Allahumma Hawwin Alaina Fisakaratil Maut Wannajata Minnannar Wal'affa Indal Hissa Paling kagak Bu Doa Ini Setiap Hari Kita Baca Ya 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 Allah Mudahkan Saya Ketika Saya Menghadapi Sakaratil Maut Karena Begitu Sakitnya Bu Sekalian Sakartil Maut Kita Ditusuk Pake Jarum Impus Saja Bu Udah Sakit Apalagi Dimasukin Ditusuk Perut Kita Duri Udah Masuk Ditarik Lagi Itu Durinya Bangsa Bangsa Isi Perutnya Apa Keluar Terus Sakitnya Saking Sakitnya Sehingga Orang Itulah Yang Menyebabkan Kenapa Kita Takut Mati Karena Takut Ketemu Dengan Sakaratil Maut Itu Baru Sakaratil Maut Ibu Sekalian Belum Nanti Setelah Sakaratil Maut Kita Akan Di Alam Kubur Kita Senang Apa Susah Di Alam Kubur Belum Tahu Ya Maka Salah Satu Doanya Bu Allahumma Hawwin Alayna Fis Sakaratil Wa Najata Minan Nar Ya Allah Selamatkan Kami Dari Siksa Pineraka Wal Affa Indal Isab Maafkan Kami Ya Allah Ketika Di Isab Ya Nantikan Kita Akan Nemuin Isab Isab Itu Di Periksa Atu Atu Ya Saya Yakin Di Umi Kalau Lagi Berangkat Umrah Bu Ya Pas Sudah Rewel Banget Terutama Nenek Awas Nenek Nenek Aki Aki Jangan Banyak Bawa Barangannya Tentengannya Bu Ya Pasti Begitu Ya Apalagi Yang Ditenteng Yang Dilarang Baru Masuk Bingung Sudah Semakin Semakin Berat Semakin Banyak Bu Tentengan Kita Semakin Lama Kita Dihisat Ya Bu Ya Semakin Kaya Orang Banyak Harta Semakin Lama Prosesnya Ibarat Orang Bepergian Barangnya Banyak Pasti Pemeriksaannya Apa Lama Yang Enteng Ringan Ya Udah Nggak Bawa Apa Ya Tapi Kalau Bisa Bu Makanya Biar Enteng Harta Yang Kita Punya Taruh Di Jalan Allah Ya Seperti Tadi Umi Udah Ngajak Itu Namanya Sodak Katun Jariah Pahala Yang Terus Mengalir Mau Kuat Ngasih Duit Silahkan Mau Ngasih Semen Silahkan Mau Ngasih Batu Silahkan Nggak Punya Duit Nggak Punya Batu Nggak Punya Semen Doa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Allah Berikan Saya Apa Namanya Pahal Yang Mengarik Makanya Bu Kenapa Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq Kenapa Nabi Pilih Untuk Nemanin Nabi Ke Jabal Sur Untuk Berangkat Berhijrah Ke Madinah Kenapa Bu Sahabat Kan Banyak Bu Sahabat Nabi Banyak Ada Abu Bakar Umar Usman Lali Dan lain sebagainya Tapi Hanya Abu Bakar Yang Nabi Pilih Untuk Nemenin Nabi Berhijrah Dari Jabal Sur Kenapa Bu Salah satu Riwayatnya Ketika Abu Bakar Ditanya Nabi Sahabat Siapa Yang Hari Berpuasa Sahabat Ditanyakan Begini Banyak Siapa Yang Hari Berpuasa Cuma Abu Bakar Yang Jawab Saya Rasulullah Abu Bakar Setiap Hari Selalu Berpuasa Nabi Tanya Lagi Siapa Yang Hari Ini Telah Berinfak Ternyata Ternyata Ibu Sekalian Di Diri Abu Bakar Kumpul Semua Kebaikan Puasa Dia Lakukan Infak Jariah Dia Lakukan Sama Tetangga Akur Orang Sakit Dia Lakukan Solat Malam Untuk Bermunajat Kepada Allah Dia Lakukan Kemudian Kita Apa Yang Kita Dapat Puasa Kaga Bu Ya Solat Malam Juga Kemudian Melihat Orang Sakit Juga Apalagi Tetangganya Yang Dikesel Mampus Mampus Biar Dia Mati Jadi Tidak Ada Kita Melihat Orang Sakit Dimana Orang Sakit Kita Melongok Bu Ya Berinfak Juga Kita Kagak Ya Makanya Dari Empat Poin Yang Abu Bakar Lakukan Paling Paling Kagak Satu Aja Kita Lakukan Alhamdulillah Yang Hari Ini Berinfak Insyaallah Allah Ganti Dengan Pengganti Yang Lebih Baik Ya Yang Hari Ini Telah Berinfak Allah Jadikan Itu Sodakoh Jariah Amal Jariah Yang Nanti Ketika Kita Sudah Kembali Pulang Kampung Dia Ngalir Terus Pahalanya Alhamdulillah Insyaallah Mudah-mudahan Ibu Sekalian Kita Yang Hadir Semua Betul-betul Mendapatkan Nasehat Terutama Dari Almarhumah Ibunda Kita Bahwa Kita Semua Pasti Menyusul Apa Yang Kita Siapkan Apa Yang Kita Bawa Pulang Kampung Kira-kira Ibu Kalau pulang Kampung Bawa Duit Dua Juta Aja Enggak Berani Kenapa Enggak Pulang Kampung Enggak Punya Duit Apalagi Pulang Kampung Kemana Ke Akherah Tempatnya Beda Makanannya Juga Orang Yang Kita Temui Juga Beda Ibu Pulang Kampung Ketemu Teman Sekampung Dulu Coba Pulang Kampung Alam Kubur Ketemu Siapa Bu Malaikat Munkar Dan Nakir Ditanya Marab Buka Ya Karena Bisa Jawab Bu Tapi Besok Ketika Kita Berada Di Alam Kubur Belum Tentu Makanya Ada Wilayah Begini Bu Orang Yang Gampang Bisa Menjawab Pertanyaan Munkar Dan Nakir Orang Yang Rajin Sholat Gitu Bu Marab Buka Siapa Tuhan Kamu Orang Yang Selalu Allahu Akbar Betul Bu Ya Makanya Orang Yang Rajin Sholat Insya Allah Pertanyaan Munkar Dan Nakir Lancar Ya Kalau Ditanya Dimana Qiblat Kamu Ibu Ketika Sholat Ngadap Mana Bu Ngadap Ke Qiblat Apalagi Kalau Pernah Datang Duduk Sholat Di Depan Baitullah Tadi Masya Allah Ya Umi Sajah Zurya Udah Mengajak Orang Orang Yang Bisa Datang Kedepan Ka'bah Dia Akan Mendapatkan Kesempatan Yang Luar Biasa Ya Pahalanya Luar Biasa Kemudian Juga Akan Menjadi Nilai Luar Biasa Nih Ibu Tadi Kan Beribadah Perintah Allah Berbuat Baik Sama Orang Tua Perintah Allah Setiap Nih Bu Saya Kasih Tahu Setiap Yang Allah Langsung Perintahkan Setiap Yang Allah Langsung Perintahkan Pertama Perintah Itu Sangat Penting Sangat Penting Ini Wakbudullah Sama Wabil Walidah Ini Allah Yang Langsung Perintah Berarti Ibu Sekalian Menyembah Allah Perintahnya Sangat Penting Berbuat Baik Sama Kedua Orang Tua Perintah Allah Sangat Penting Melakukan Ibadah Haji Ibadah Umrah Perintah Allah Langsung Sangat Penting Yang kedua Bu Kalau Dia Sangat Penting Berarti Dia Mengandung Pahala Pahala Besar Setiap Perintah Allah Punya Ngandung Pahala Yang Besar Berbuat Baik Sama Orang Tua Pahalanya Besar Karena Dia Perintah Allah Maka Alhamdulillah Bu Maka Jalanilah Yang Allah Perintah Langsung Langsung Puasa Ramadan Kemudian Solat Malam Solat Zakat Infak Itu Allah Perintahkan Maka Dia punya Nilai Pahala Besar Tidak 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 Para Bapak Dan Ibu Hadirin Dan Hadir Sekalian Oleh Karena Itu Mari Sama Sama Ibu Kita Baca Suratul Fatiha Khusus Kita Niatkan Untuk Almarhumah Ibunda Hajjah Alimah Ya Mudah Mudahan Dengan Fatiha Ini Almarhumah Diterima Seluruh Nilai Amal Ibadahnya Dijadikan Kuburnya Taman Taman Surga Diampuni Dosa-dosanya Anak Mantuk Cucunya Menjadi Zuriya Zuriya Tayyibah Yang kedua Ibu Sekalian Mari Sama-sama Kita Baca Suratul Fatiha Hajjah Akbar Guru Kita Yang membangun Apa tadi Rumah yatim Kita Doain Biar Allah Bukain Jalan Biar Allah Kasih Kemudahan Cepat Realisasi Bu Kemudian Ibu-ibu Sekalian Juga Hari ini Ya Allah Saya Baca Fatiha Undang Saya Allah Untuk Menjadi Tamu Selalu Minta Tugas Kita Meminta Aja Nanti Allah Yang Bukain Jalan Jangan Pernah Pikirin Dari Mana Pergi Haji Pergi Umrah Rumah Masih Ngontrak Allah Punya Urusan Kalau Allah Udah Undang Allah Bukain Jalan Ayo Mari Baca Fatiha Bu Ya Alahadini Yahu Kulliniyatin Saliha Wailah Hadratin Nabi Al-Fatiha Alhamdulillah Nasyatan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Amid Iyakan Amudu Iyakan Nasta'in Nuhdina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzin Anam Sebelum Saya tutup Ibu sekalian Saya kasih Amalan Yang Allah Sangat suka Amalan Yang Allah Sangat suka Maka Amalilah Segala sesuatu Yang Allah Suka Apa itu Bu Kata Nabi Ahabbul Kalam Ilallah Ar-Ba'un Ada Empat Ucapan Yang Allah Sangat suka Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu Bar Ayo Sama-sama Subhanallah Wa la ilaha illallah 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 Satu kali lagi Bu Biar ganjil Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Wa la haula Terima kasih Ibu sekalian Dan mohon maaf Kalau banyak kekurangannya Ya Yang sempurna hanya milik Ibu sekalian kalau pengen Nanti lihat liputan kita hari ini Tinggal buka aja Youtube Cari nama saya Nur Anwah Amin Nanti mukanya bermasuk gitu Siapa namanya bu? Nur Anwah Amin Doain bu ya Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Ibu sekalian Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya Insya Allah Lain waktu, lain kesempatan Kita dikasih panjang umur Bisa bertemu kembali Bisa silat terahmi kembali Terutama buat guru kita Al-Mukarramau Sajah Umi Zuhri ya bu ya Dan sekali lagi terima kasih Hadanallah waikum ajma'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh